Intro Tauhun baru Islam memiliki sistem penanggalan berdasarkan pergerakan bulan yang dimulai sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW Tahun baru Islam atau hijriah menjadi satu diantara momen yang sering ditunggu oleh umat muslim Momen ini memiliki makna tersendiri bagi umat muslim Tahun baru Islam diperingati pada Satmu Haram dan berbeda dengan penanggalan masehi Islam mengajarkan kepada kita bahwa sebagai umat muslim kita harus menyambut tahun baru memakai sistem penanggalan hijriah dan memperangatinya dengan doa serta berzikir bersama ada tiga hal yang memaknai Satu Haram ini yakni pertama hijrahnya Nabi Muhammad SAW Satu Haram juga diperingati sebagai pengingat peristiwa penting saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah yang kemudian melahirkan agama Islam Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah Islam mengalami perkembangan pesat dan semakin menyebar hingga ke Mekah dan wilayah sekitarnya Nabi Muhammad SAW memutuskan hijrah setelah memperoleh wahyu dan perintah dari Allah untuk menyebarkan ajaran Islam ke masyarakat Kedua, bentuk perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat Tahun baru Islam juga dimaknai sebagai semangat perjuangan yang tak kenalalah dan putus asa dalam menyebarkan agama Islam oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya Meskipun banyak tantangan dan rintangan Nabi Muhammad SAW dan sahabat tak pernah menyerah atau pesimis Bahkan, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah meninggalkan tempat kelahirannya, saudara, dan harta bendanya hanya agar bisa memenuhi perintah dan wahyu yang diberikan Allah SWT Ketiga, introspeksi diri Pergantian tahun baru Islam juga dimaknai sebagai momen untuk introspeksi diri atau muhasabah Seiring waktu yang terus berjalan dan berlalu dengan adanya tahun baru Islam diharapkan umat muslim lebih mawas diri Introspeksi dan bermuhasabah atas segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan selama 12 bulan Sekaligus memikirkan apa yang harus diperbaiki dan amalan apa yang harus ditinggalkan di tahun mendatang Ketiga makna tersebut dapat menjadikan landasan bagi umat muslim yang ada di seluruh dunia untuk memaknai arti dari tahun baru Islam tidak hanya itu Perguruan Islam Rodotul Jana ingin memaknai satu muharam ini dengan menyelenggarakan pendidikan berkualitas dengan akidah yang kokoh Ahlak yang karimah, ilmu pengetahuan yang tinggi, serta amal yang soleh dan soleha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah 44 tahun kita berada pada abad ke-15 Hijriah di mana konferensi negara-negara Islam telah menyepakati bahwa abad ini adalah abad kebangkitan umat Islam Perguruan Islam Rodotul Jana yang ada di Bepilegi Waru Sidorjo ingin memaknai abad kebangkitan ini dengan menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak yaitu pendidikan akidah yang kokoh, ahlak yang karimah, ilmu pengetahuan yang tinggi, serta amal yang soleh Semoga kontribusi kecil perguruan Islam Rodotul Jana ini akan bermakna bagi kebangkitan umat Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton